Terima kasih Terima kasih Sampai kepada tujuan dunia Jadi La taksidan Janganlah engkau bermaksud Sampai kepada tujuan dunia Janganlah engkau bermaksud sampai kepada tujuan dunia Seperti dipuji mereka atau sumpamanya Yang disertai dengan takaruf kepada Allah Jadi takaruf kepada Allah hanya sebagai pengikat Hanya sebagai penarik Hanya sebagai Topeng Kamuflase Hanya sebagai Pakaian luar Tapi tujuan yang ada di dalam hatinya adalah Tawasulan Sampai kepada tujuan dunia Itu hakikatnya yang dia pengen Tujuannya itu Dia sholat banyak Tujuannya apa? Supaya dipuji sama orang Sedekah banyak Tujuannya apa? Supaya dipuji sama orang Zikir banyak Tujuannya apa? Supaya dipuji sama orang Tujuannya itu Nah ini Kita harus Jaga hati kita Dari yang demikian Berusaha Supaya kita Zohir batin baik Tujuan kita baik Yang lainnya pun baik semua Lillahi ta'ala Urusan dunia Nanti itu hadiah dari Allah Siapa yang cari akhirat Dunia pasti dapat Siapa yang mengejar akhirat Dunia pasti ngikutin Dunia ibaratnya Seperti bayangan Kemana pun Engkau pergi Dia akan selalu ada Kita ngomong Eh bayangan Jangan ikutin Pasti dia selalu ikutin Kamu omelin Kayak apapun Itu bayangan Pasti ikutin Eh bayangan Jangan ikutin saya Kata bayangan Bodoh kamu Aku diajak ngomong Aku selalu ikut Kepada kamu Sama Rizky kamu Begitu sama Dunia kamu Begitu Selalu dia ngikutin Artinya Tuhan Tidak usah khawatir Dengan dunia Dia akan Selalu dapat Yang harus Kita fokuskan Adalah Akhirat Siapa yang mengejar Akhirat Dunia Pasti ikut Siapa yang mencari Akhirat Dunia Pasti dapat Siapa yang Mementingkan Akhirat Dunia Pasti dapat Jadi yang dimaksud Daripada Supaya dapat Dua-duanya Yaitulah Cari akhirat Jadi kalau kita Cari akhirat Dua-duanya dapat Baik dunia Baik akhirat Maupun dunia Kata orang tua Kita dulu Apa Nanem rumput Tidak tumbuh Padi Nanem padi Pasti Tunggu Rumput Jadi yang dimaksud Apa Tanem Kalau ingin dapat Dua-duanya Tanem Padi Nanti tumbuh Rumput Kalau tanem Dua-duanya Bisa Dikata orang apa Kira-kira Kita tanem Dua-duanya Tanem padi Tanem rumput Kata orang Lu belokan banget Rumput 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 Tidak usah Ditanem Tadi tumbuh Sendiri Iya Gua Pembluan Banget Jadi yang Maksud Dua-duanya Itu akhirat Apa Cari Buat Makan Anak Bini Itu Dunia Oh Lihat Niatnya Dia meyakini Bahwasannya Cari makan Buat Istri Buat Anak Ini adalah Kewajiban Dari Allah Yang mesti Dia lakukan Akhirat Itu Kemarin Kemarin Sudah kita Kaji Dia cari Uang Buat Makan Anak Istrinya Pulang Sore Diampulkan Dosanya Kenapa Kamu pulang Sore Sore Iya Udah Cukup Ntar Malam Kan Mau Pergi Ngaji Akhirat Jadi Jangan Kita Fahami Akhir Itu Cuma Sumbah Yang Luang Bukan Cuma Baca Quran Luang Bukan Bukan Hanya Zikir Bukan Cari Uang Untuk Anak Istri Kita Karena Itu Perintah Dari Allah Itu Juga Akhirat Cari Uang Buat Istri Buat Anak Buat Apaan Biar Ntar Sekolah Buat Ntar Mengaji Kan Kalau Punya Duit Terus Bayangnya Tenang Zikir Tenang Kan Nebid Ad Dunya Mazraatul Akhirat Dunya Itu Jadi Berladang Buat Akhirat Cacat Tanang Buat Akhirat Maka Itu Dunya Jadi Akhirat Buat Apa Buat Sedekah Buat Apa Supaya Tidak Minta Minta Kepada Orang Orang Karena Kalau Miskin Itu Miskin Itu Hampir Saja Mendekati Kekadak Kepuran Dia Bekerja Karena Allah Itu Bukan Dunia Itu Akhirat Nah Kalau Dia Kerja Cari Duit Untuk Menumpuk Bangga Bangga Apalagi Sampai Melakukan Kemaksiatan Ini Dunia Bang Ini Adalah Penjelasan Dengan Sebagian Apa Yang Dipahami Daripada Ringkasan Yang Lalu Karena Dipahami Darinya Akan Dua Sesuatu Yaitu Larangan Dari Tidak Bermaksud Bertakaruh Kepada Allah Sama Sekali Semuanya Dan Larangan Daripada Maksud Berdekat Diri Sampai Di dunia Kepada Tujuan Dunia Maknanya La Taksidan Ma'atak Rubi Allah Ta'ala La Taksidan Boleh Kita Baca Taksidan Tapi Di Syair Tadi Baik Tadi Mesti Taksidan Karena Syairnya Membawa Kesana Nanti Kalau Pakai Nentaukit Sakilah Nggak Cocok Ini Jadinya Pakainya Nentaukit Khabibah La Taksidan Janganlah Engkau Bertujuan Ma'atak Rubi Ilallahi Ta'ala Serta Berdekat Diri Kepada Allah Ta'ala Janganlah Kau Bertujuan Atta Wasulah Sampai Ilagor Di Dunia Kepada Tujuan Dunia Kasana Ilkhalqi Seperti Pujian Makhlum Auna Wizarika Atas Sumpama Itu Kam Mahabbat Seperti Ya Dicintai Mereka Jadi Janganlah Engkau Bersama Takar Kepada Allah Ta'ala Bertujuan Sampai Kepada Tujuan Dunia Seperti Dipuji Makhluk Atau Sumpamanya Seperti Dicintai Mereka Jadi Tujuannya Itu Adalah Supaya Dipuji Makhluk Tujuannya Supaya Dicintai Makhluk Supaya Dikata Hebat Supaya Dikata Jago Dan Lain Sebagainya Dekat Kepada Allah Ibadah Itu Puasanya Zikirnya Baca Kur'annya Dan Lain Sebagainya Itu Sampingan Aja Daya Tarik Aja Intinya Adalah Dicintai Orang Diwahkan Orang Dihebatkan Orang Dipuji Puji Orang Ini Gak Boleh Jadi Andaknya Kita Ilangkan Itu Semuanya Adalah Lillahi Ta'ala Dan Bahwa Ada Baginya Terjadi Di Sisi Mereka Dan Yang Yang Ngikut Otomatis Alhamdulillah Sekarang Tidak Ada Budak Atau Nihak Orang Akhlak Jelek Banget Ya Udah Bebas Budak Jelek Bahkan Akhlak Dan Baginya Ada Tujuan Fidak Innu Asi Di Dalam Menolak Ngantuk Anudarinya Supaya Apa Supaya Dia Dapat Mengawasi Kendaraannya Wa Dan Keluarganya Jadi Tujuan Itu Supaya Apa Supaya Bisa Ya Ngawasin Anak-anak Yang Awasin Kendaraannya Kendaraannya Baru Beli Motornya Baru Beli Mobilnya Baru Beli Aw Ya Ta'alamu Atau Dia Aw Ya Ta'alama Atau Dia Belajar Al-ilma Ilmu Liyakuna Azisan Bainal Asilat Supaya Dihitung Murnia Diantara Keluarganya Jadi Jangan Sampai Kita Berniat Seperti Itu Bukan Merati Itu Amal Ibadah Kita Tinggal Bukan Kerjain Cuma Dirubah Hatinya Dillah Hidah Jangan Yang Lain Hanya Hanya Yang Ada Tujuan Kita Semuanya Allah 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 Hanya Gak Gak Ada Yang Lain Kalau Ada Orang Datang Kepada Kamu Semuanya Karena Kamu Kamu Senang Senang Allah Apalagi Allah Yang Pandai Allah Memahami Bagaimana Seharusnya Orang Yang Telah Berbuat Baik Kepadanya Pasti Allah Kan Balas Kita Dengan Balasan Yang Baik Bagaimana Kita Ada Orang Berbuat Baik Baga Kita Orang Datang Karena Kita Orang Berbuat Karena Kita Pasti Kita Akan Belain Dia Bagaimana Allah Yang Mahabai Yang Mahapaham Pasti Jadi Karena Itu Perbaiki Kita Punya Hati Allah Tuhan Gak Ada Yang Lain Allah Jangan Buang Buang Tenaga Pikiran Kita Nanti Kalau Kita Karena Yang Lain Pikiran Kita Terbuang Tenaga Kita Terbuang Ongkos Kita Terbuang Gak Ada Manfaatnya Tapi Kalau Karena Allah Semuanya Bahagia Allah Maka Orang Yang Bukti Orang Bahwasannya Itu Karena Allah Maka Dia Gak Marah Kalau Gak Dapat Orang Yang Marah Itu Yang Marah Itu Karena Gak Dapat Nafsunya Gak Dapat Dia Dia Gak Dibagi Dia Marah Berarti Dia Bukan Karena Allah Orang Yang Karena Allah Gak Marah Kenapa Allah Gak Apa Karena Allah Orang Yang Karena Allah Gak Ada Marah Dia Kecuali Yang Allah Marah Baru Dia Marah Yang Allah Benci Baru Dia Benci Dia Gak Dikasih Pembagian Sembako Dia Gak Marah Dirinya Gak Dapat Karena Dia Bertindak Berbuat Apapun Semua Karena Allah Dia Dikatain Dicela Dihina Dia Gak Marah Dipuji Disanjung Dia Gak Lupa Diri Kenapa Karena Allah Dia Melihat Allah Semuanya Maka Hatinya Ridho Kepada Allah Apapun Yang Terjadi Indah Orang Yang Karena Allah Dan Orang Yang Karena Allah Berbuat Karena Allah Semua Karena Allah Setan Takut Sama Dia Ada Setan Disuruh Sama Setan Sama Iblis Coba Kamu Godain Dia Gak Mau Kenapa Ada Seorang Dia Berbuat Ya Dia Berbuat Karena Allah Semuanya Allah Dia Mau Digodain Mau Diajak Berzinah Oleh Seorang Perempuan Dia Gak Mau Dia Gak Mau Dengan Berbagai Usaha Dia Gak Mau Lalu Itu Istri Istri Raja Seorang Yang Mulia Putri Raja Seorang Yang Mulia Lalu Diajak Ke Istananya Padahal Dia Tukang Dagangan Kalau Diajak Istananya Diajak Ya Jadi Dipaksa Paksa Gak Mau Lalu Diajak Ketempat Yang Tinggi Ke Atas Yang Gak Bisa Turun Kecuali Dia Lompat Ya Dia Lompat Tingginya Itu 40 Hasta 40 Hasta Itu Ya Sekitar 20 Meter 20 Meter Segitu Tuh 20 Meter Orang Kalau Jatuh Dari Atas 20 Meter Mati Enggak Ukurannya Mati Kemudian Orang Ini Berpikir Jadi Paksa Orang Susah Anak Raja Kalau Kamu Enggak Mau Enggak Mau Bersetuhu Denganku Enggak Mau Bersina Kepadaku Kamu Aku Tuduh Ya Telah Menghina Aku Mau Dibilangin Ayahnya Kamu Telah Menuduh Putri Raja Kemudian Dia Memutuskan Daripada Aku Disuruh Berbuat Zina Ya Allah Aku Disuruh Berbuat Zina Ya Allah Aku Lompat Dari Atas Aku Mati Aku Mau Berbuat Zina Akhirnya Dia Lompat Dari Atas Apa Yang Terjadi Allah Suruh Malaikat Untuk Bantuin Orang Ini Akhirnya Ketika Dia Lompat Dipegangin Kakinya Jatuh Dalam Kadaan Posisi Berdiri Dan Gagak Ngapa Ngapa Kayak Jagoan Wah Gagak Mati Masya Allah Kemudian Setan Kenapa Kata Iblis Setan Yang Lainnya Kamu Enggak Enggak Kenapa Kenapa Kamu Enggak Punya Kurai Itu Si Laki Laki Itu Ini Laki Laki Di Zaman Bani Israel Enggak Aku Enggak Bani Godain Kenapa Dia Sudah Orang Yang Seperti Itu Dia Sudah Memberanikan Dirinya Untuk Memberikan Semuanya Kepada Allah Matipun Dia Berani Relakan Aku Enggak Berani Jadi Setan Takut Tuh Sama Orang Kayak Begitu Kalau Kira-kira Kalau kita Gimana Tuh Enggak Ada Orang Ditajim Kayak Begitu Waduh Allah Masya Allah Makanya Kita Enggak Dijim Kayak Begitu Telap Yang Ada Diumpetin Melambahin Masya Allah Ujian Itu Sesuai Dengan Keimanannya Keimanannya Tinggi Ujiannya Tinggi Keimanan Rendah Ujian Rendah Makanya Yang Suka Godain Perempuan Perempuan Lewat Itu Iman Rendah Ujian Rendah Iman Kamu Rendah Kira-kira Cewek Lewat Eh Cewek Godain Saya Berarti Iman Kamu Rendah Ujiannya Segitu Doang Ada Perempuan Lewat Astaghfirullah Astaghfirullah Oh Ini Tinggi Nanti Allah Akan Uji Dia Yang Lebih Tinggi Dari Ini Wah Siapa yang Rendah Siapa yang Tinggi Imannya Berkata oleh Sayyid Abdullah Al-Hadad Dalam kitab An-Nasai Jinian Maka Orang Yang Beramal Untuk Maksud Dekat Diri Kepada Allah Ta'ala Dan Menuntut Ridonya Allah Dia Orang Ikhlas Jadi Jadi Orang Yang Bermaksud Takar Kepada Menuntut Ridonya Menuntut Pahlanya Itu Mukhlis Jadi Oleh karena Itu Kita Bersungguh Sungguh Lillahi Ta'ala Jangan Ada Yang Lain Allah Ta'ala Semua Allah Ta'ala Maka Orang Yang Karena Allah Ta'ala Itu Enak Dilihatnya Sejuk Damai Sejahtera Manis Walaupun Hitam Wajahnya Tapi Manis Enak Bagaimana Orangnya Cakep Ya Tapi Orang Yang Bukan Karena Allah Ta'ala Serem Karena Ada Setan Disitu Dan Orang Yang Beramar Karena Allah Dan Supaya Dilihat Orang Dia Orang Ria Amal Bairu Makbulin Amalnya Enggak Diterima Amalnya Enggak Diterima Kalau Ada Orang Beramal Di Depan Kamu Cari Muka Dia Di Depan Kamu Cari Muka Dia Beramal Kamu Kesal Enggak Dia Kesal Ada Tujuan Dia Supaya Dapat Sesuatu Dari Kita Kesal Pantes Kita Kesal Allah Kesal Mana Bukti Kesalnya Allah Marah Nggak Dibagi Pahalanya Ilang Pahalanya Masya Allah Makan Bukan Hanya Ilang Jadi Siksa Dan Orang Yang Beramal Karena Untuk Diriat Orang Orang Saja Kalau Enggak Ada Orang Dia Enggak Beramal Sama Sekali Amruhu Khotorun Hain Perkaranya Itu Bahaya Mengkhawatirkan Ria'u Ria'u Munafikin Ria'nya Itu Ria'u Orang Munafik Kalau Ada Orang Zikir Enggak Ada Orang Kaga Zikir Ini Ada Orang Rajin Enggak Ada Orang Males Kalau Ada Orang Yang Dia Pengen Cari Tempat Supaya Masuk Dalam Hatinya Dia Beramal Kalau Enggak Ada Dia Beramal Munafik Jangan Sampai Kita Begitu Ada Orang Enggak Ada Orang Beramal Lillah Itar Adat Jangan Jangan Kamu Bersifat Munafik Apalagi Depan Seorang Ulama Jangan Kenapa Kentara Kelihatan Jangan 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 Berlindung Kepada Allah Dari Bikiran Kita Minta Kepada Allah Akan Selamat Daripada Sekalian Amin Alirabu Lanahiyatun lanahi Wataksidan fi'lun mudariun Fi'lun mudariun majusumun itu dijasamkan Mu'akkadun yang ditaukitkan Binunil khafifati dengan nun khafifah Wa mahu dan lafaz mahu Mut'alikun mut'alik bitaksidan Dengan lafaz taksidan Walomirubu yaudu ala Takarub Namirnya itu kembali atas takarub Wa ilagora di dunia Mut'alikun mut'alik bitawassulan Dengan tawassulan fi'akhir bayti Fadakhir bayti Kasana'ihim khobarun Di muqtana'in mazubin Khobar bagi muqtana'in ibuah Ay wuzarika Tentu Ay gorod dunia Tujuan dunia Ka'inun Kasana'ihim Ada seperti pujian mereka Awna wuzarika Awna wuzarika Atas umumaitu Matupun alasan suna'ihim Diataukan atas Kasana'ihim Seumpama itu apa aja Kutomu dunia Supaya Ya Harta benda dunia Jangan sampai itu Harta benda dunia Buat lembaga pendidikan Dimahalin pendidikannya Ya Dimahalin pendidikannya Biar dapat duit banyak Nah jangan sampai begitu Kalau pengen pakai duit Tidak apa-apa Pakai bayaran Tidak apa-apa Bahkan hemat saya Bisa wajib Tapi kalau di atas Rata-rata Kemahalan bahasanya Maka ini hemat saya Lebihnya itu adalah dunia Mau berdali bagaimanapun Itu dunia Dunia Jangan sampai seperti itu Itu dunia Membuat orang jadi Tidak bisa berpendidikan Yang bisa hanya orang tertentu Orang kaya saja Jangan sampai begitu Orang yang hebat itu adalah Dia membuat satu Usaha yang besar Lalu usaha itu Untuk menekan biaya pendidikan Itulah orang hebat Kita tidak mengatakan kita hebat Itu orang hebat begitu Dia membuat satu usaha Lalu usahanya itu Buat biaya pendidikan Menekan biaya pendidikan Apakah itu pendidikan Yang tidak mahal Atau gratis Dia supply dari situ Untuk membantu pendidikan Dia usaha Dia punya usaha besar Dia orang kaya Tapi kekayaannya Untuk membantu perjuangan Orang-orang Yang membutuhkan biaya Nah ini Walaupun duitnya banyak Akhirat Seperti siapa? Abdullah Al-Mubarak Itu orang kaya Ulama kaya Sufi Nah ini baru Ismul Isyarati Yaudu Al-Gharid Dunia Isi Misala Kembali kepada Gharid Dunia Wa Tawasulan Makhmul Taksiran Tawasulan Makhmul Taksiran Wahua Masdaru Tawasula Dia Masdaru Tawasula Wallahu Alaihi Wasallam Tawasulan Makhmul Taksiran